Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rejekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Jelang pengumuman tersangka kasus Subang, Yosef, Yoris, dan Danu ada kontroversi. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate, kalau sudah mari kita lanjut. Pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang belum terungkap juga, di mana ada situasi menjelang pengumuman tersangka. Salah seorang pemerhati kasus kriminal Anjas di Thailand, yang mengamati kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang, menilai ada tiga saksi dalam kondisi kontroversi. Yang dibahas Anjas, yaitu Yosef atau ditulis pula Yosef, Yoris, Yoris, dan Danu. Anjas mengatakan apa yang dilakukan analisa itu dengan mengambil kompilasi sejumlah pemberitaan dari internet. Menurut Anjas, bahwa dalam kasus pembunuhan di Subang ini, ada sejumlah hal membingungkan, termasuk dari sejumlah saksi. Anjas memulai dari Yosef, yang dinilai ada dua hal, yang pertama adalah ekspresi saat hari kejadian, serta kedua adalah noda merah di baju. Soal hari kejadian di mana soal ekspresi, menurut Anjas lebih kepada penilaian subyektif opini, karena tampak tegar. Yang kedua, adalah noda merah pada pakaian Yosef, yang diakui bahwa berasal dari air bak mandi. Sejauh ini, kata Anjas, soal noda merah ini belum jelas, karena harus ada hasil pemeriksaan DNA. Apakah kalau benar darah, lalu dari siapa? Berikutnya adalah Danu, kata Anjas, di mana Danu banyak kontradiksi dan kontroversi keterangannya. Begitu pula soal anjing pelacak, kata Anjas pula, Danu mengakui diendus dan digonggong. Begitu pula pukul 3 waktu Indonesia Barat, kata Anjas, di mana Danu mengaku keluar lalu melihat sosok, walau kemudian diklarifikasi oleh tim pengacaranya Danu, itu tidak benar. Begitu pula melalui tim pengacara, dikatakan Danu kemudian diperiksa lagi bersama saksi lain, yaitu Kianom dan Kades Jalan Cagak Indra Zainal, yang kemudian diceritakan hanya ngobrol-ngobrol saja. Namun kata Anjas, begitu pula informasi soal keterangan Danu pada BAP pertama, ada hal-hal dikaitkan dengan kejujuran dan tekanan mental. Disebutkan pula oleh Anjas, di mana pada YouTube Indra Zainal Channel, ada keterangan Danu mengetahui dua jenazah dalam mobil alpat warna hitam. Terakhir adalah Yoris, menurut Anjas, adalah keterangan Yoris yang dinilai kontroversi di media, misalnya soal kunci mobil alpat. Namun, keterangan Yoris itu kemudian dikabarkan salah ucap. Begitu pula soal mobil Yoris milik Amalia, di mana mobil itu dikabarkan tidak langsung dibawa ke kantor Polsek Jalan Cagak. Bahkan, pada awal-awal kejadian, terjadi saling serang pernyataan antara Yoris dan Yosep, di mana menurut Anjas, yang diduga sebenarnya lebih banyak ditutupi untuk porsi media. Namun Anjas berharap, agar Polda Jawa Barat segera dapat mengumumkan siapa pelaku kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas dalam bagasi mobil Toyota Alpat milik Yosep yang berada di garasi rumah itu, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Rumah kejadian pembunuhan di Jalan Cagak, Subang itu sekaligus kantor yayasan Bina Prestasi Nasional, di mana Tuti Suhartini adalah bendahara dan Amalia Mustika Ratu adalah sekretaris. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo. Terima kasih telah menonton!